Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum 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 seperti narkoba kalau dia mati tidak akan tercicip surga ingat itu wala tuluku biaya dikubilatah yukati wakasinu binallah yuhigul mursi sesungguhnya Allah itu maha cinta pada orang-orang yang apa ya orang-orang yang menyayangi dirinya nah itu itu hubungan kenapa ada kopa itu dilarang ia memang tidak boleh kemudian dalam suruh kemudian di dalam suruh al-maidah ayat 29 wala tulku biaya dikubilat tahlukati wakasinu itu suruh al-baqoro 195 itu dasar-dasarnya bahwa kenapa lakoban itu dilarang dan banyak-banyak lagi suruh al-baqoro ayat 168 ya iban nasuh puluh mimah hilak dihala lantai jiba walakataimu budu wajib syaiton indahulakum aduhum mobil Hai manusia manusia itu banyak makanlah makanan yang baik-baik dan halal fil-ar di dalam kelima bumi jadi hal-hal indah walakataimu budu wajib syaiton dan janganlah kamu mengikuti langkah setan langkah setan itu lalu langkah setan hal-hal yang buruk ya pacaran belum pacaran sudah cekona-cekona itu tidak buruk ya dalam dalam Quran Nisa itu apabila kamu melihat perempuan sekali yang kedua kali dia harus ditolakkan itu tidak boleh dua kali haram hukumnya itu Islam jadi adik-adik kalau putus cinta pacaran dengan Sia aku mau minum racun kalau matinya masuk neraka tidak akan dicicipi masuk neraka jahannam kolidina pihak abadah kekal selama-lamanya ini pandangan Islam jadi adik-adik jangan wajib undang-undang-undang nomor 35 2009 itu itu dasar pokoknya dipanggil para pakar-pakar Al-Qur'an dan hadith apa ini maka ditentukan ya kan ada pasal-pasal yang disebutkan oleh Pak Kasat Bimas tadi ya kehancaman hukumannya tidak ada ini minimal itu ancaman di dunia kalau ancaman akhirnya kalau seandainya satu tetes alkohol tertetes di diri kita kita mati maka tidak akan tercicip surda cuma ingat ya siksa Allah subhanahu wa ta'ala itu ya paling lama gimana dikuburan cuma dari dan dari zaman Nabi Adam berapa lalu Nabi Adam sebelum itu ya kan ya tahun-tahun tahun batuk tahun batuk milenium keletetium sama sebelum masa kemasin sekarang kita masih coba belum dibang langkitkan jadi menderita dia di kuburan ingat jadi jauh jauh makanya dan surat dalam Al-Qur'an tadi jauh pacat tanihubu jauh ikan pacat nadihubu hal-hal yang buruk yang memasukkan jauh itu ke dalam jurang ini kalau menurut Islam ya kalau menurut akademisi ya tadi undang-undang 39 bisa kali adik-adik klik sudah banyak contoh-contoh semuanya karena hal-hal narkoba ini adalah datangnya dari dari luar semua tidak ada dari Indonesia untuk apa hanya terap dari politik kalau sudah pemuda di Indonesia ini sudah termakan dengan narkoba kita akan lemah kalau sudah lemah pemudanya tidak ada lagi harapan apa kata Sugarno saya minta satu pemuda daripada 100 orang kenapa satu pemuda itu dia bisa membangun selatu negara tapi kalau 100 orang yang tua-tua jadi adik-adik ini adalah pemuda harapan masa ya adik-adik kalau mau kerjaan orang enak jadilah orang-orang yang pisa bagaimana menjadi orang yang pisa satu disiplin disiplin itu kalau lagi main main lagi permuka permuka lagi belajar-belajar lagi tidur-tidur jangan kalau kita lebih tidur main hati itu tidak akan contoh-contoh orang yang baik orang yang baik jadi kalau lagi main-main lagi makan-makan main hati-main hati juga main hati ini untuk pendidikan kita ya kita klik-klik ini mau cari pelajaran mau cari tidak usah lagi media sosial itu jangan kita berdialog dengan media sosial yang kita ngatuh-ngatuhin orang-orang tidak boleh ya kenapa akan kena undang-undang IT ya Udang-undang IT itu bisa dihidratkan bisa di bisa ditahan jadi hati-hati main hati jadi kalau mau jadi orang sukses itu harus bisa memilih dan memilih ya orang-orang sukses itu saya baca bukunya seperti Habibie yang Habibie Almarhum ya seperti Archandra seperti Manza Musa yang orang yang terkaya di dunia kalau untuk sangat sekarang ini kalau dulu kan zaman Nabi dulu kan Manza Musa orang terkaya di dunia itu ya menguasai Eropa menguasai Afrika dan dan menguasai Arab dan sekitarnya hati-hati orang satu provinsi diajaknya hati kalau sekarang ini silahkan sudah oke bilge dan bilge dan Bezos orang terkaya di dunia ini saya kita baca bukunya semuanya tapi kita isi adik-adik harus dekatkan saya harus keliling dunia tanpa pakai uang bisa dari sekarang Hai saya keliling dunia harus tidak pakai uang contoh seribu liani tidak pakai uangnya kelihatannya negara-negara begitu juga jadi kita tinggal di musuh maka saya tinggal di terang itu sudah tidak tidak menjadi ukuran seribu dan untuk anak musuh acara itu anak variaman jadi oleh karena itu untuk semangat kita belajar kita bilangkan untuk kalau untuk mau sukses kita hilangkan dunia orang-orang yang sukses itu dia dunia-dunia remaja dia tidak berpoyak-poyak dia tidak tahu namanya hiburan-hiburan dia tahunya belajar membantu orang tua kemudian salah satunya inti untuk menjadi sukses Allah itu adalah orang tua bilwalidaini ihsana wadil kurba waliyatah mawal masyakim Allah itu ridho di atas ridho nya orang tua jadi kalau adik-adik mau pergi sekolah cium duduk tangan cium tangan sungkem dulu dengan ini bu ikhlaskan saya mau belajar mungkin ada di sini keluar udah keluar kalau kita apalagi zaman sekarang kalau kita lupa kasih tahu ditelepon banget Ma saya kesini Mas saya kesini itu orang sukses bukannya orang-orang nombor setiap kita langkah apalagi yang perempuan yang di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila kamu mempunyai anak perempuan ada dua ya 85% kakibu ke neraka 15% ke surga itu hadis Rasulullah di apa hadis rawahul muslim hadis soheh ya ingat perempuan kenapa seperti itu karena perempuan itu rentang perempuan tunduk dan kepada orang tua Allah selagi dia masih gadis tapi setelah dihubur suami Ridho Allah di atas hidup suami ingat itu ya walaupun kamu nanti jadi sukses nah inilah trik-trik untuk menjadi kesuksesan pertama di doa berdoa dengan ma mbok aku kalau bahasa jawa ya mama papa ikhlaskan saya mau sekolah-sekolah doakan ya insyaallah mudah-mudahan ini hari apa hari Minggu tanggal 27 September 2009 2020 kata pak muslim nanti kalau kamu jadi orang sukses laksanakan seperti kalau mau jadi orang sukses tapi sukses nanti ingat Oh ya betul bagus karena apa orang-orang yang sukses itu tidak dia tidak akan melupakan kedua orang tua kenapa ibu itu tiga kali disebut oleh nabi siapa yang patut aku hormati ibumu 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 lalu bapakmu kenapa karena dia mengandung kita kita tidak tahu mengandung ya mengandung menyertui semuanya bahkan kalau kita sudah besar kita tidak tahu kesuksesan seperti saya ini mungkin orang tua saya menipu untuk supaya anaknya sukses kita tidak tahu boleh karena itu kita harus berbakti kepada orang tua buat berbakti kepada ibu karena al-jana tutahkan umi surga itu dibawa telapak kaki ibu ya jangan seperti Pak lalang ya kaki ibunya tidak ada surga jadi mau jadi trik-trip orang sukses jauhkan hal-hal disiplin jauh kemudian disiplin plus berbakti pada orang tua tidak boleh kita ah mah saya sering minta Anda usaha punya lagi belajar tidak boleh belajar tinggalkan ada pemak begitu Insya Allah mudah-mudahan kamu sukses kalau Allah kalau Ridho sudah kedua orang tua Insya Allah Allah Ridho dan kamu akan sukses akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat Insya Allah mudah-mudahan jalankan kemudian tinggalkan hal-hal yang merugikan diri kita sendiri tinggalkan hal-hal yang merugikan berpoyak-poyak bertempur bertawan berpesta-pesta tidak boleh setiap langkah saya harus ke library langkah saya library kalau mau ke supermarket kita harus ke Cokobuku ya saya sudah tua ini kalau saya pergi ke Jambi kemana saja saya beli buku satu jadilah ya saya beli buku simpen nanti untuk ini seperti itulah jadi ya jadi kalau mau jadi orang sukses harus di disiplin disiplin artinya kita tahu waktu pramuka-pramuka waktu bermain waktu sekolah jangan kita sama-sama lagi makan main HP tidak boleh itu jenis-jenis orang tidak sukses supaya perhatikan orang-orang yang sukses ya mohon maaf anak saya di Jepang dua tahun SMP kelas 2 kelas 3 ujian yang di Jepang itu disiplin orang produk motor tapi tidak ada orang yang punya motor dia disiplin sampai ini sudah kalau keluar sudah makin kalau dia tidur dia jadi stay home di homestay orang kakak bapak angkatnya ada lewok dia kita ini kan biasanya kalau digunakan main ini ya bisa nanda tidur matiin disiplin coba lihat orang-orang Jepang sukses-sukses kan sukses-sukses jadi kecil kelas 1 SD SMP SD kelas 1 kelas 2 kelas 3 kelas 4 itu pelajarannya bukan matematika fisika dunia dan biologi pelajarannya cuma akhlak jadi adik-adik kalau mau sukses salah satunya adalah akhlak yang pertama kali akhlak terhadap orang tua akhlak orang yang lebih tinggi dan akhlak orang yang sama dan oklah akhlak terhadap terhadap adik-adik ya kalau dia kecil kita hargai kalau lebih besar kita hormati sama duduk sama tinggi duduk sama rendah berdiri sama tinggi kalau mau diberi sukses Insya Allah mudah-mudahan atau umar ayatun khotab ada akhlak umumah baqiyat wa indahadzabu baqiyatun sahabim berdirinya suatu akhlak maka berdirilah bergaklah suatu negara tapi kalau akhlaknya hancur maka negara akan jentuh jadi itu saya memberikan semangat kepada adik-adik ya semangat pramuka belajar pramuka ini pelajaran untuk kita berdikari berbeda orang yang pramuka dengan orang yang tidak pramuka untuk menghadapi hidup dan kehidupan orang pramuka minimal dia bisa masak minimal dia bisa nyimpul jadi kalau cengen gak usah pramuka pramuka itu zaman Nabi sudah ada cerah Nabi dari kota Makkah di kota Madinah ya jadi jangan 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 apa namanya jangan malu-malu ya orang pramuka itu berbeda daripada yang lain nah cuma itu tadi jaga akhlak akhlak itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati